Topless penelan surga mengeluarkan cahaya hitam pekat. Sebuah pusaran mengerikan menelan sembilan surga. Dua Raja Suci Puncak merasakan bahwa ki, darah, dan jiwa mereka akan ditelan abis. Mereka meraung marah, memotong kekosongan. Setelah itu, masing-masing orang menyerang dengan telapak tangan. Murka alam baka. Raja Suci Sekte Awan tenang meraung. Hukum hitam terus-menerus menyapu. Surga membakar telapak tangan. Di sisi lain, ahli ras gagak emas meletus dengan kekuatan yang dapat membakar langit dan bumi. Keduanya menyerang Lin Suan bersama-sama. Lin Suan meraung. Dia tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia menampilkan fisik Dewa Sembilan yang secara ekstrim. Seperti Dewa Perang Emas, Ki Pedang yang tak berujung menyapu pada saat yang sama. Diagram Tai Chi juga terbang keluar. Segel penguasa manusia, segel pelukan gunung, jari gajah naga, tangan pembelah surga yang sangat sunyi. Segala macam teknik pamungkas melesat keluar. Ditambah dengan Heaven Swallowing Jar, dia benar-benar tidak mengalami kerugian dalam pertempuran dengan dua Saint King puncak. Dua Saint King puncak menjadi gila. Sialan, kekuatan bocah ini setara dengan puncak Saint King. Ditambah dengan guci penelan surga itu, menghalangi mereka berdua bukanlah masalah sama sekali. Adapun beberapa raja Saint Puncak lainnya, mereka ditahan oleh dua binatang Saint Puncak. Sulit bagi mereka untuk berpisah untuk sementara waktu. Mungkinkah tujuh orang tidak dapat mengalahkan pihak lainnya? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh bahkan lebih terkejut. Orang seperti ini sungguh luar biasa. Wajah orang-orang dari Purple Mansion tampak dingin. Seorang raja suci puncak dari Purple Mansion bergabung ke dalam kehampaan dan dengan cepat menyerbu. Dalam sekejap, dia tiba di belakang Lin Suan. Itu. Ketika tiga raja suci puncak tiba, Lin Suan menghadapi ancaman besar. Ledakan. Orang ini juga menggunakan jari gajah naga, menyerang ke arah jantungnya. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia memanggil pagoda suci agung untuk menangkis serangan ini. Dengan suara berdenting, dia terguncang hingga ki dan darahnya bergolak. Dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia berbalik. Kau sedang mencari kematian. Jiwa pedang naga agung dipanggil olehnya. Sebuah pedang menebas. Raja suci yang tertinggi masih ingin melawan, tetapi dia terbelah dua oleh pedang. Tubuh dan jiwanya hancur. Satu gerakan, langsung membunuh Sein King Puncak. Semua orang tercengang. Bahkan para raja suci puncak lainnya merasakan darah mereka menjadi dingin. Metode macam apa ini? Orang-orang dari Kementerian Ungu tidak percaya bahwa lawan mereka tidak menggunakan guci penelan langit. Sebaliknya, dia menggunakan bayangan pedang yang lain. Apa itu tadi? Bukankah itu lebih lemah dari guci penelan surga? Orang-orang dari pemerintah Xi menatapnya dengan mata merah. Tiba-tiba, mereka meraung. Mungkinkah itu pedang naga besar yang legendaris? Kau adalah penerus pedang naga agung. Pedang naga besar adalah salah satu dari lima pedang di bawah langit. Meski bukan senjata ekstrim, dikatakan bahwa itu adalah seni suci ofensif yang sangat kuat. Bocah ini bahkan punya pedang naga besar. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak menjelaskan dan sekali lagi mengacungkan pedang naga besarnya untuk menyerang. Dengan satu pedang, tetua sekte awan tenang terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan panci setan pemakan surga dengan seluruh kekuatannya. Raja suci puncak suku gagak emas meraung gila dan mencoba membela diri. Namun pada akhirnya, dia tetap dimangsa. Darah mengalir keluar dari panci iblis pemakan surga dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia sudah meninggal. Dalam sekejap mata, tiga raja suci tahap puncak di pihak Lin Suan semuanya telah tumbang. Kekuatan pertempurannya membuat orang-orang ketakutan. Lin Suan bagaikan dewa iblis, memandang rendah dunia. Dia menatap Golden Crowhau dan berjalan ke arahnya. Golden Crowhau begitu ketakutan hingga dia hampir berlutut di tanah. Zhang Tua, selamatkan aku. Dia terus meminta bantuan. Orang-orang dari suku gagak emas semua bergegas maju. Bocah, apakah kamu ingin mati? Lin Suan menggunakan Heaven Swallowing Jar untuk membuka jalan. Pusaran melahap yang mengerikan membuat jiwa orang-orang ini hampir runtuh. Mereka ketakutan. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Selain itu, ada Dimensou di sampingnya, Void Beast. Itu seperti hantu yang muncul entah dari mana. Dengan Void Beast, seolah-olah dia telah memahami seni kekosongan absolut. Dia langsung tiba di depan Golden Crowhau. Jari gajah naga menunjuk, dan tubuh Golden Crowhau hancur. Dengan suara gemuruh, sebuah pagoda emas terbang keluar dari tubuh Golden Crowhau. Mengaum. Itu melindungi garis keturunan dan jiwanya. Terima kasih telah mengaktifkan harta karun dalam tubuhku. Golden Crowhau meraum ke langit. Bocah, apakah kau pikir kau satu-satunya yang memiliki kartu truf yang kuat? Aku juga punya satu. Pagoda emas bersinar terang dan aura mengerikan menyebar. Banyak orang terkejut. Ini adalah harta karun Gritsage yang ditempatkan di tubuh Golden Crowhau. Itu digunakan untuk melindungi hidupnya. Kini nyawa Golden Crowhau terancam. Artefak Gritsage terbang keluar secara otomatis. Pagoda emas melayang di antara langit dan bumi. Golden Crowhau mencibir. Mati saja. Itu menghancurkan kehampaan, dan kekuatan yang mengerikan menyelimuti area tersebut. Kekuatannya telah melampaui seorang raja bijak. Lin Suan menggunakan Heaven Swallowing Jar untuk memblokir serangan suku gagak emas di sekitarnya. Saat ini, dia hanya memiliki jiwa pedang naga agung yang tersisa. Sambil menyeringai, jiwa pedang naga agung berubah menjadi naga sejati. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia mengitari area tersebut. Seketika itu juga menyelimuti pagoda emas itu. Keduanya bertarung di daerah itu. Lin Suan mencibir. Tanpa artefak Gritsage ini, apalagi yang kamu miliki. Dia berjalan dengan langkah besar. Ekspresi Golden Crow Howe berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa kartu trufnya akan dikendalikan dengan mudah. Ledakan. Lin Suan menyerang dengan kuat. Ki hitam dan putih mengembun menjadi diagram Tai Chi dan terbang keluar. Golden Crow Howe meraung. Dia menggunakan banyak seni bela diri mutlak milik suku gagak emas. Surga membakar telapak tangan. Api ilahi menari-nari di langit, menyelimuti diagram Tai Chi. Namun, Lin Suan menyerang. Tubuh Dewa Sembilan yang miliknya menyapu lautan api, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Segel penguasa manusia. Golden Crow Howe mundur. Telapak tangan pembelah surga yang sunyi dan besar. Kaki Golden Crow Howe berubah menjadi kabut berdarah. Jari naga gajah. Kepala Golden Crow Howe hancur. Di hadapan serangan kuat Lin Suan, Golden Crow Howe tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Yang lain ketakutan. Apakah ini benar-benar seorang pemuda? Dia terlalu ganas. Bocah sialan. Beraninya kau membunuhnya. Para ahli suku gagak emas meraung dengan gila. Mata mereka merah. Akan tetapi, toples penelan surga menciptakan jutaan pusaran dan menghalangi jalan mereka. Lin Suan berkata dengan dingin. Mengapa aku tidak berani? Suku gagak emasmu telah mencoba membunuhku berkali-kali. Terutama Golden Crow Howe ini. Dia terus melompat-lompat di depanku, membuatku sangat kesal. Aku rasa dia tidak perlu hidup. Saat dia berbicara, Lin Suan melayangkan tamparan lain ke arahnya. Gunung Iblis Primordial turun dari langit. Tubuh Golden Crow Howe yang baru saja mengembun hancur lagi. Berengsek. Garis keturunan Golden Crow Howe terbakar dan memanggil hantu leluhur. Hantu gagak emas kuno muncul dalam garis keturunannya dan menyerbu ke arah Lin Suan dengan aura kuno. Lin Suan mendengus dingin. Hantu belaka, lihat bagaimana aku menghancurkannya. Mata ilahi rahasia surgawi bersinar terang dan kekuatan reinkarnasi meletus. Sesuatu yang seharusnya tidak ada, pergi ke reinkarnasi. Hantu gagak emas mengeluarkan raungan ketakutan dan langsung bereinkarnasi. Trik apa lagi yang Anda punya? Gunakan semuanya. Lin Suan menatap pihak lain dan berkata dengan acuh tak acuh. Golden Crow Howe benar-benar putus asa. Ia menyadari bahwa teknik rahasia apapun yang digunakannya, tidak ada gunanya. Bahkan kemampuan garis keturunannya tidak berfungsi. Pihak lainnya tidak terkalahkan. Ampuni nyawaku. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu lagi. Lin Suan mencibir. Apa yang kau katakan? Apa aku tidak bisa mendengarmu? Golden Crow Howe meraung keras. Tolong ampuni aku. Semua orang terkejut. Orang yang sombong itu benar-benar memohon belas kasihan. Lin Suan tertawa keras dan berlutut memohon padaku. Golden Crow Howe berlutut. Lin Suan mencibir. Aku belum selesai bicara. Sekalipun kau berlutut dan memohon padaku, aku tak akan membiarkanmu. Pergilah ke neraka. Dia melancarkan pukulan. Golden Crow Howe jadi gila. Dia bahkan tidak menginginkan wajahnya lagi hanya untuk hidup. Pihak lainnya tidak ingin membiarkannya hidup. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Dia menerkam dengan gila. Akan tetapi, bagaimana dia bisa sebanding dengan Lin Suan? Diagram Taiji kembali mengembun dan menamparkan pihak lain. Di mata ilahi rahasia surgawi, diagram rahasia surgawi yang mengerikan berputar. Kunci, musim semi dan musim gugur. Lin Suan ingin membiarkan jiwa pihak lain mati kesakitan setelah ribuan reinkarnasi. 4692. Golden Crow Howe meninggal di tengah keputusasaan yang tak berujung. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat anggota Golden Crow Rache meraung. Mata mereka berdarah, tidak mampu menahannya. Membunuhmu. Para bijak agung dari klan kita pasti akan datang dan membunuhmu. Menghadapi ancaman seperti itu, Lin Suan tidak peduli. Dia berbalik dan menatap sosok lain. Kamu Sye. Orang ini telah menyerangnya lebih dari sekali. Hari ini, dia akan mengirimnya ke neraka. Kulit kepala Yusye mati rasa, dia lebih kuat dari Golden Crow Howe, tetapi tidak banyak. Sekarang Golden Crow Howe telah mati, dia bukan tandingannya. Dia segera mundur. Para tetua Sekte Awan tenang mengelilinginya, berteriak dingin. Nak, kau sudah menyinggung ras gagak emas, apakah kau masih ingin menjadi musuh kami? Lin Suan mendengus, jika aku tidak membunuhmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Wajah para anggota Sekte Awan tenang berubah jelek, mereka tidak mengizinkannya pergi. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lin Suan meninju dan berubah menjadi naga api yang berputar-putar di antara langit dan bumi. Anggota Sekte Awan tenang dapat merasakan hukum mereka ditekan. Melindungi Musye. Dengan suatu perintah, para tetua yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Yusye, ini adalah kejeniusan terbaik mereka, mereka tidak bisa membiarkannya mati. Pada saat yang sama mereka melihat sekeliling dan berkata, apakah kamu masih tidak akan menyerang? Apakah kamu akan membiarkan anak ini terus bersikap sombong? Semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Yang lainnya mengerutkan keningnya rat-rat. Sebenarnya, Lin Suan merupakan ancaman besar bagi mereka. Mata beberapa orang berkedip saat mereka terbang ke langit, ingin bergabung. Lin Suan mendengus, mari kita lihat siapa yang berani. Mereka yang menyerangku hari ini, tak akan kubiarkan satu pun lolos. Nanti, aku akan hancurkan keluarga mereka. Perkataan ini membuat banyak orang tercengang, dan juga membuat banyak orang ingin membunuhnya. Orang-orang dari Purple Mansion berdiri dan berkata, hari ini, kalian pasti akan mati. Orang-orang dari ras gagak emas juga meraung, mereka pun tidak akan menahan diri. Ras surga suci mengerutkan kening, mata ras cahaya dan ras angin berkedip, mereka tidak langsung menyerang. Namun mereka tidak pergi. Ling, Er, Su Lai, kalian berdua serang, tahan orang-orang ini. Hari ini aku akan mengorbankan dia ke surga. Lin Suan melirik roh jahat itu. Huo Linger, Su Lai, dan lebih dari lima puluh keajaiban teratas lainnya mulai bergerak. Sebagian dari mereka menyerang klan gagak emas, sedangkan sebagian lainnya menyerang sekte awan tenang dan sifu. Lin Suan memanggil kembali Gucci penelan surga dan menyerahkannya padanya. Setelah itu, ia menyerang roh jahat itu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendesak Void Bis untuk bergerak diam-diam dan menyergap di samping pihak lainnya. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Mata orang-orang itu merah. Setelah membunuh bocah nakal ini, banyak sekali orang yang menyerbu maju. Lin Suan mengeluarkan tombak pemusnahan besar dan menggunakannya sebagai pedang pertempuran, menyapukannya ke segala arah. Topless pemakan surga mengapung di sisi lain. Roh pedang naga agung mengumpulkan kekuatan di tubuhnya, menunggu untuk dilepaskan. Seperti dewa iblis, dia melangkah maju dengan langkah besar. Pergilah ke neraka. Dia melepaskan pedang ki yang mengerikan dan menyerang ke depan. Seketika, lebih dari sepuluh orang di depan berubah menjadi kabut berdarah. Berengsek, para tetua puncak itu murka dan bergegas mendekat. Gucci pemakan surga mekar dan cahaya yang mengerikan melahap kekuatan yang mengerikan itu. Burung Vermilion bermata tiga dan kilin ungu menyerbu dari kedua sisi, menamparkan para raja sage puncak hingga darah mereka mendidih. Namun, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh Lin Suan kali ini. Seorang raja bijak dari Sekte Zifu menyerbu keluar dan berubah menjadi petir berwarna merah darah. Teknik setan darah. Dia meraum dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Cahaya merah darah yang tak berujung muncul di tubuhnya dan berubah menjadi ribuan dopelganger yang menyerang Lin Suan. Ini juga merupakan puncak sage king yang telah menguasai teknik rahasia kuno. Itu sangat mengerikan. Lin Suan tertawa dan terus menyerang dengan tombak pemusnahan besar. Pagoda sage besar mekar dengan cahaya di sekelilingnya dan menghalangi lautan darah yang mengerikan. Dengan satu serangan, Ki iblis yang mengerikan menembus ribuan dopelganger berwarna merah darah. Raja bijak puncak itu pun terkejut. Sialan, dia menatap tombak pemusnahan besar. Ini juga merupakan senjata sage yang mengerikan. Berdengung. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba menoleh dan menatap klan gagak emas. Api jiwa di matanya melayang keluar. Lebih dari sepuluh jiwa ahli Golden Crow terbakar dan mereka meraum dengan gila. Kemudian, diagram Tae Ji berputar dan membelah beberapa orang dari Sekte Yu Yun menjadi dua. Lin Suan bertempur sendirian dalam pertempuran berdarah. Nak, kau terlalu sombong. Ini bukan tempat di mana kau bisa bersikap kejam. Saya tidak percaya bahwa kekuatan Anda tidak terbatas. Sepuluh ahli puncak Raja Sage menekan dan menyelimuti langit dan bumi. Menghadapi sepuluh ahli itu, Lin Suan tidak takut. Dia mengeluarkan pedang naga besar lagi. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan menghancurkannya. Kekuatan di dalamnya sepenuhnya diberikan kepada pedang naga besar. Dengan tebasan pedang, ia menyapu semua arah. Ledakan, 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 sepuluh Raja Sage puncak mundur. Tiga di antaranya langsung hancur. Lima lainnya juga muntah darah dan terbang kembali. Hanya beberapa yang masih utuh. Wajah mereka pucat. Berengsek. Menggunakan senjata Sage yang hebat. Teriakan marah terdengar. Apakah pihak lain satu-satunya yang memiliki kartu truf? Mereka juga punya satu. Pihak Zifu mengeluarkan pedang perang dan mengarahkannya ke langit selatan. Pedang pertempuran yang mengerikan itu melepaskan cahaya yang mengerikan. Itu juga merupakan artefak Sage Agung. Itu digunakan oleh orang-orang ini bersama-sama. Kekuatannya sungguh mengerikan. Lin Suan menggunakan pagoda Sage Agung untuk memblokir darah dan kinya bergolak. Dia memuntahkan darah. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini sungguh memiliki banyak kartu truf. Klan gagak emas juga menggunakan artefak bijak agung, yaitu pagoda suci emas yang turun dari langit. Lin Suan sekali lagi merasakan tekanan besar. Dia memanggil kembali guci penelan surga. Dia menghalangi kekuatan yang mengerikan itu. Sekte Yu Yun mengeluarkan pedang jahat. Warnanya hitam tak tertandingi, seperti mata dewa jahat, dan menyerang. Pada saat ini, jiwa Lin Suan diserang dengan keras. Dia membuka mata rahasia surgawi. Sepasang mata dewa surgawi memandang ke segala arah. Tombak penghancur besar digunakan secara ekstrim. Ki iblis yang mengerikan melonjak seperti gunung, melawan. Lin Suan sendirian menghadapi tiga artefak Sage Agung. Tenaga dalam tubuhnya cepat terkuras. Roh pedang naga agung menggunakan kekuatan cincin penyimpanan, sedangkan tombak penghancur dan guci penelan surga adalah kekuatannya sendiri. Ledakan. Setelah satu serangan, Lin Suan mundur. Orang-orang dari tiga sekte juga pucat. Mereka semua menggunakan artefak Gritsage. Itu juga sangat melelahkan. Lagipula, mereka bukanlah Gritsage sejati. Akan tetapi, mereka punya keunggulan dalam jumlah. Hebat, bocah nakal itu jelas-jelas kehilangan kekuatannya. Dia tidak dapat menahan serangan kedua. Semua orang menyerang lagi. Tetua sekte rumah ungu meraung. Harapan pun pulih di mata orang lain. Ini memang kesempatan yang bagus untuk membunuh pihak lain. Wajah Lin Suan dingin. Dia mengeluarkan botol giyok lagi, dan banyak darah esensi muncul dari dalamnya. Inilah kekuatan yang telah dipadatkannya dari mayat para ahli yang telah dimurnikannya dengan tangan keberuntungan. Pada saat itu, dia mengeluarkan semuanya. Dia menyerang sekte Yu Yun. Orang-orang dari sekte Yu Yun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan pedang ini telah membuat pedang jahat mereka melayang. Mereka terbang ke kejauhan. Retakan tak berujung muncul di lengan para tetua yang menghunus pedang. Sial, dia terlalu kuat. Dari mana pihak lain mendapatkan begitu banyak kekuatan. Pada saat ini, para tetua klan gagak emas dan sekte rumah ungu membawa dua artefak bijak agung dan menyerang. Mati, bocah. 4693. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, sosok linsuan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, binatang hampa dan roh jahat juga menghilang. Serangan dari dua raja sage puncak menghantam kekosongan, menyebabkannya terbelah. Akan tetapi, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Orang-orang dari sekte awan tenang bahkan lebih heboh. Sial, di mana roh jahat itu. Mereka bertugas melindunginya, tetapi mereka menyadari bahwa roh jahat itu telah menghilang. Tidak bagus, itu adalah kemampuan spasial. Orang-orang sekte awan tenang menjadi heboh. Mereka memandang orang-orang di Purple Mansion dan dengan cepat berkata. Rekan-rekan Taois, segera gunakan mata surgawi marsial daun anda untuk membantu kami menyelidiki. Kami sangat berterima kasih. Salah satu ahli dari Purple Mansion melepaskan cahaya menakutkan di matanya saat dia menggunakan mata surgawi marsial daunnya. Ini adalah teknik mata yang ampuh. Ketemunya. Orang itu mendengus dingin sambil memukul dengan telapak tangannya, menyebabkan kekosongan hancur dan menyebar keluar. Di kejauhan sana, sebuah pagoda melayang naik turun. Itu adalah senjata pertahanan bocah nakal itu. Semua orang bergegas mendekat. Di dalam pagoda bijak agung, wajah roh jahat itu berubah jelek. Dia tidak menyangka bahwa dengan perlindungan seperti itu, pihak lain masih bisa menangkapnya. Berengsek. Dia melawan seperti orang gila. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan adalah sia-sia. Namun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Suan? Lin Suan dengan mudah menekannya, menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Pada saat ini, pagoda sage agung bergetar hebat. Wajah Lin Suan berubah. Roh jahat itu menggertakkan giginya dan berkata, lepaskan aku, atau kamu akan mati. Lin Suan mendengus dingin saat pagoda sage agung perlahan memudar. Dia melihat sekeliling. Orang-orang di sekitarnya juga melihatnya, dan mereka semua menggertakkan gigi dan meraung. Bocah, biarkan dia pergi. Tetua sekte awan tenang meraung. Jika tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lin Suan mencibir, membiarkannya pergi. Itu tidak mungkin. Dia mencengkeram roh jahat itu dan menggunakan tangan keberuntungan, menyebabkan darah dalam tubuh roh jahat itu mendidih. Akhirnya semuanya meleleh, membentuk setetes darah esensi. Orang-orang sekte awan tenang ingin mati. Pihak lain tidak hanya membunuh roh jahat, dia bahkan memurnikannya. Metode macam apa ini? Ini adalah hasil dari usahanya untuk membunuhku. Tatapan mata Lin Suan menyapu seluruh daratan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, terutama para jenius muda, yang terus mundur. Dalam sekejap mata, dua orang jenius teratas telah tumbang. Orang ini benar-benar tidak bermoral dalam tindakannya. Tidak ada yang bisa membuatnya takut. Semut, kamu terlalu sombong. Sebuah suara dingin terdengar, disertai aura seorang bijak agung. Banyak sekali orang yang merasa takut dan bersujud di tanah. Orang-orang dari ras gagak emas berteriak kegirangan. Leluhur, leluhur telah datang. Tidak bagus, apakah seorang sage agung sedang turun? Ekspresi lift Dao Denir berubah tak sedap dipandang. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia bergerak cepat, menggunakan binatang hampa untuk menjelajah ruang angkasa. Tempat di mana dia berdiri tadi seluruhnya diselimuti oleh telapak tangan, berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu, sekelompok ria setengah bayat terbang mendekat, api membakar tubuh mereka. Itu adalah santo agung dari burung gagak emas. Leluhur tua, kau akhirnya disini. Cepat dan tangkap dia. Jin Wu Hao telah dibunuh olehnya. Para tetua ras gagak emas terus berteriak. Hancurkan dia. Leluhur tua, dia punya lebih dari satu harta di tangannya. Kita harus menangkapnya. Suara-suara terdengar satu demi satu. Mata santo agung dari ras gagak emas bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Ada harta karun, dan tampaknya itu adalah senjata yang sangat hebat, serta senjata yang menantang surga seperti pedang naga besar. Dia sangat gembira. Sekarang karena dialah satu-satunya orang suci agung, dia harus bertindak cepat. Kau tak bisa melarikan diri. Tatapannya menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Dia meninju menara grit sage. Menara sage agung terlempar. Darah linsuan mendidih dan dia memuntahkan setegup darah. Retakan muncul di tubuhnya. Berengsek. Seorang bijak yang hebat, itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang raja bijak agung. Seorang raja bijak agung tidak dapat membuka menara bijak agung, namun seorang bijak agung dapat menyalurkan kekuatannya. Menghindar bukanlah solusi. Dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Tubuh linsuan dikelilingi oleh menara sage agung. Pada saat yang sama, toples pemakan surga melayang naik turun. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga besar lagi. Itu memang barang yang bagus. Ketika dia melihat guci pemakan surga dan jiwa pedang naga agung, mata golden crow grain sage bersinar dengan cahaya dingin. Anda tidak pantas memiliki hal-hal seperti itu. Telapak tangannya terulur lagi, bagaikan cakar yang tak tertandingi. Linsuan menggunakan guci pemakan surga untuk menyerap kekuatan di atas, dan di saat yang sama, melawan. Suara berdenting terdengar. Pedang berbentuk naga itu menangkis telapak tangan lawan. Telapak tangan itu langsung mencengkeram pedang berbentuk naga itu, dan terdengar suara gemuruh, seolah-olah ingin merenggutnya. Linsuan merasakan ancaman besar. Dia meraung dengan marah. Dua cincin penyimpanan lainnya retak terbuka, dan energi di dalamnya diberikan kepada jiwa pedang naga agung. Jiwa pedang naga agung meraung dan meledak dengan kekuatan. Sang sage besar gagak emas melepaskan telapak tangannya, dan beberapa jarinya terpotong. Dia menarik tangannya, dan wajahnya berubah sangat dingin. Dia benar-benar terluka. Semut terkutuk, kau benar-benar membuatku marah. Di matanya, niat membunuh yang sangat dingin meledak. Pada saat yang sama, seorang bijak agung keluar dari sekte Yuyun. Dua orang bijak agung keluar dari sekte rumah ungu. Empat orang bijak agung berputar di antara surga dan bumi. Wajah Linsuan berubah jelek. Dia bisa melawan satu orang, tetapi empat orang bijak agung terlalu menakutkan. Kali ini, anak itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang menggertakkan gigi. Melihat ini, Yewudao berjalan keluar. Dia adalah temanku. Jika sang bijak agung menyentuhnya, itu sama saja dengan menyentuhku. Keluarga Yeku tidak akan setuju. Keluarga Guku juga akan melakukan hal yang sama. Guli berkata dengan dingin. Olah panjang umur dan istana Dewa Api akan melakukan hal yang sama. Huo Linger dan Sulai juga berjalan keluar. Orang-orang ini semuanya merupakan keajaiban-keajaiban top, dan mewakili berbagai sekte dan keluarga. Di antara mereka, dua keluarga Kaisar sangat mengejutkan. Akan tetapi, ekspresi keempat orang bijak agung itu dingin, terutama orang bijak agung dari sekte rumah ungu. Hanya berdasarkan Anda, kau tak bisa menyelamatkannya, kecuali seorang sage agung sejati dari keluargamu datang. Atau kalau tidak, hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Begitukah? Cobalah menyentuhnya. Suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Siapa kamu, yang berpura-pura menjadi hantu? Keluar dari sini, sang bijak agung dari sekte Yu Yun meraung. Sebuah suara terdengar di antara langit dan bumi. Aku dari pengadilan surgawi. Jika kau menyentuhnya, kau akan menjadi musuh pengadilan surgawi. Banyak orang ketakutan. Apakah orang-orang pengadilan surgawi keluar lagi? Pria berjubah hitam itu. Dia mengambil lentera langit dan tidak meninggalkan kota kuno itu. Banyak sekali orang yang berseru. Sang petapa agung gagak emas dan sang petapa agung sekte Yu Yun juga memiliki ekspresi jelek. Mereka tentu pernah mendengar tentang orang ini. Dia adalah seseorang yang telah membunuh dua orang bijak agung. Orang bijak agung dari sekte rumah ungu mendengus dingin. Huff, menyembunyikan kepalamu tetapi memperlihatkan ekormu. Kau bahkan tidak berani keluar. Apa hakmu untuk mengancam kami? Keluarlah jika kau punya nyali. Keduanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Salah satu rekan mereka telah tewas di tangan orang ini. Anak ini ada hubungannya dengan pengadilan surgawi. Kami tidak akan membiarkannya pergi. Tidak bagus. Tuan, blok sedang menyerang. Di kejauhan, Red Phoenix melihat ini dan berseru. 4694. Supreme Sage Pilfire menarik nafas dalam-dalam. Sosoknya muncul di antara langit dan bumi. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah Sage Tertinggi Kelima juga ada di sini? Dari keluarga mana dia berasal? Tidak lain adalah api pil suci tertinggi. Dia berkata dengan keras, Tuan Mudalin adalah tamu kehormatan dari Sekolah Kuali Pil. Siapapun yang mencoba menyentuhnya akan menjadi musuh sekte danding. Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka ada Sage Agung lain yang akan membantu Lin Suan. Dan kali ini, seorang bijak agung benar-benar melangkah maju. Golden Crow Grand Sage menatap Supreme Sage Pilfire. Apakah kau ingin danding Sek dihancurkan? Kamu bisa mencobanya. Supreme Sage Pilfire berteriak dingin. Api mengerikan muncul di tubuhnya. Itu adalah api hijau. Api itu sangat menakutkan. Semua orang merasakan tubuh mereka seperti akan meleleh. Golden Crow Grand Sage juga mengerutkan kening. Apakah kau menantangku? Pikirnya. Dia berteriak dengan marah. Dia berubah menjadi matahari yang tak tertandingi. Tetapi dia tidak langsung menyerang. Ini karena Great Saint Pilfire sangat luar biasa. Dia adalah salah satu raksasa dari Sekte Danding. Dia telah menjadi Sage Tertinggi selama ribuan tahun. Kekuatannya tak terduga. Yang lebih penting lagi, dia adalah seorang alkemis ulung. Beberapa orang bijak tertinggi bahkan membutuhkan bantuannya. Identitasnya sangat istimewa. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Sang Sage Tertinggi dari Istana Ungu berteriak dengan marah. Kita punya empat orang di sini. Ya, benar. Yang lainnya juga berjalan mendekat. Mereka mengelilingi Lin Suan. Semua orang menghela nafas. Bahkan jika pengadilan surgawi dan Sekte Danding turun tangan, mereka tetap tidak bisa menyelamatkannya. Pilflame Great Saint berteriak dingin. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia meraih keempat orang itu dengan satu tangan. Kempatnya mendengus. Berani sekali kau. Mereka semua menyerang. Dalam sekejap, mereka berempat mundur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatanmu. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Satu orang bisa membuat empat Sage Tertinggi mundur. Kekuatan macam apa itu? Black Mountain tersenyum. Tampaknya dia tidak perlu melakukan apapun. Orang ini setidaknya adalah seorang Supreme Sage Tahap Akhir, atau bahkan lebih kuat. Seperti yang diharapkan, Supreme Sage dari Purple Mansion menyipitkan matanya. Kau sudah menjadi Supreme Sage Tahap Akhir. Bagaimanapun, mereka hanyalah Sage Tertinggi Tahap Awal. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika pihak lain ingin membunuh mereka, dia dapat melakukannya dengan lambayan tangannya. Supreme Saint Pilfire mendengus. Bagus. Aku tidak membunuhmu karena aku memberikan wajah sektemu. Kalau berani bertindak lagi, orang tua ini tidak akan sopan lagi. Apakah Anda berkeberatan jika saya membawa orang ini pergi? Keempat orang bijak agung tidak menanggapi. Mereka sama sekali bukan tandingan yang key. Bahkan, dia tidak dapat menandingi satu jari pun dari pihak lainnya. Kecuali mereka juga mengirimkan seorang Gritsage yang bahkan lebih mengerikan. Pilflame, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Di antara langit dan bumi, bunga lili laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, seolah-olah ingin menyegel langit dan bumi. Ekspresi Supreme Saint Pilfire berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyelimuti Lin Suan. Kemudian, dia menghilang bersama Lin Suan dan Dan Feng. Langit dipenuhi dengan perubahan, turun, dan menembus kehampaan. Akan tetapi, dia masih tidak dapat menghentikan Pilfire Saint. Huh, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Ahli alam rumah ungu berteriak dingin. Jelas, orang ini juga ahli tahap akhir dari Gritsage. Aku akan menunggumu di sekolah Pilcauldron. Kalau kau bisa keluar, kau pasti sudah melakukannya sejak lama. Jangan coba-coba bersikap misterius. Kata-kata terakhir Supreme Saint Pilfire melayang keluar, lalu menghilang sepenuhnya. Banyak orang terkejut, Lin Suan diselamatkan begitu saja. Setelah membunuh begitu banyak ahli, termasuk dua orang jenius, apakah dia pergi begitu saja? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Black Mountain mencibir, suaranya bergema dari segala arah. Di masa depan, jika ada orang bijak agung yang berani mengejar Lin Suan, jangan salahkan aku karena membunuh anggota sektemu. Yang lain merasa bulu kuduk mereka berdiri. Apakah orang-orang dari pengadilan surgawi mengintimidasi mereka? Brengsek! Bunga lili laba-laba merah di langit mencoba menyegel gunung hitam. Namun, sosok Black Mountain berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Dia mencibir, kamu belum pulih sepenuhnya, jadi jangan bersikap sombong. Huh, suatu hari nanti, kau dan pengadilan surgawi akan hancur total. Bunga lili laba-laba merah di langit perlahan menghilang. Orang-orang dari alam istana ungu tampaknya telah menerima semacam perintah. Mereka tidak bergerak. Ayo pergi. Mereka segera pergi. Setelah mereka, orang-orang dari suku Gagak Emas dan Sekte Awan Tenang juga pergi. Mereka tidak mau menerima ini. Bahkan seorang bijak agung pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain. Yang lainnya pergi satu demi satu, menyebarkan berita ke seluruh kota kuno Taiking. Semua orang menjadi gila. Dalam pertempuran ini, suku Gagak Emas, Sekte Awan Tenang, dan alam istana ungu menderita kerugian besar. Suku Gagak Emas dan Sekte Awan Tenang kehilangan terlalu banyak ahli. Tak hanya banyak tetua Raja Bijak Agung tahap akhir yang meninggal, tetapi dua orang jenius teratas juga turut meninggal. Alam istana ungu pun kena tamparan di wajah. Bahkan maha bijak agung dari alam istana ungu pun tak kuasa mengalahkan lawannya. Namun, Lin Suan diselamatkan oleh orang-orang dari sekolah Pilkaudron. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi apakah akan menyerang sekolah Pilkaudron. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga Purbakala Jauh dan Sekte Besar tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Tunggu saja, akan ada pertempuran yang mengejutkan. Beberapa orang menggelengkan kepala. Bagaimanapun, orang yang menyerang adalah Supreme Saint Pilvire. Dia sangat kuat, dan yang lebih penting lagi, dia adalah seorang alkemis. Beberapa keluarga kuno terpencil dan Sekte Besar membutuhkan bantuannya. Jika mereka benar-benar membuatnya marah dan dia tidak memurnikan Pil berharga untuk mereka di masa mendatang, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Banyak sekali orang yang berdiskusi. Orang-orang dari Suku Gagak Emas dan Sekte Hantu sedang berdiskusi dengan mendesak. Mata keluarga dan Sekte lain berkedip-kedip, seperti Suku Cahaya, Suku Langit Suci, dan Suku Angin. Kalau mereka mengumpulkan sekelompok tetua terkemuka, itu akan menjadi pertemuan kecil. Mata Patriark Suku Cahaya berkedip. Setelah mendengarkan laporan semua orang, dia mengatakan bahwa alam istana ungu tidak sekuat yang dikatakan legenda. Bagaimanapun, alam istana ungu telah ada 70 ribu tahun lalu, dan situasi saat ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Alam istana ungu bahkan tidak sanggup menghadapi seorang pemuda. Kurasa mereka sudah benar-benar menolak. Pada saat ini, seorang tetua tertinggi membuka matanya. Dia adalah fosil hidup. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kita bisa mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Jika alam istana ungu benar-benar merosot, maka semua ilmu bela diri dan teknik kultivasi yang mereka kumpulkan akan dirampas. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mereka akan mengambil tindakan secara diam-diam. Bukan hanya suku cahaya, tetapi juga suku langit suci dan suku angin. Mereka semua yakin bahwa alam istana ungu tidak lagi menjadi ancaman. Suatu operasi yang menyangkut alam istana ungu dilaksanakan secara diam-diam. Di sisi lain, Lin Suan dibawa pergi oleh Gritsage Pilvire di Pil Kaldron Sek. Ketika dia tiba di Pil Kaldron Sek, dia benar-benar merasa lega. Dia kemudian memuntahkan darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun dia telah membunuh banyak sekali ahli dalam pertempuran ini, dan bahkan bertarung melawan Sang Bijak Agung, dia telah menampilkan pemandangan yang menantang surga. Namun, ia juga terluka parah. Lagipula, tidak ada satupun orang yang dia bunuh yang lemah. Terutama saat dia bertarung melawan Gritsage di akhir, dia terluka parah. Dia mampu melawan hanya karena dia memiliki banyak kartu truf dan tubuh ilahi. Kalau tidak, kalau itu adalah Raja Sein yang lain, bahkan Raja Sein yang berada di puncak, hati dan jiwanya pasti sudah hancur. 4695 Lin Gongzi, kamu baik-baik saja. Dan Feng sangat gugup. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mati, tetapi aku harus segera mengasingkan diri. Jika tidak, fondasi saya akan rusak. Memang, dia terluka parah dalam pertempuran itu. Jangan khawatir, pil cauldron gate punya banyak pil. Dan Feng berkata, aku akan mengambilkannya untukmu. Pil Fire Gritsage menatapnya dan memberinya sebotol pil. Anak kecil, jaga dirimu baik-baik. Lin Xuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku hari ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Pil Fire Gritsage mengangguk. Lin Xuan berkata, oh benar, dua binatang iblis itu. Lin Xuan tidak punya waktu untuk membawa kilin ungu dan burung vermilion bermata tiga bersamanya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Kilin ungu baik-baik saja, tetapi burung vermilion bermata tiga tampaknya terluka parah. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan mengambil dua binatang iblis itu kembali untukmu. Kata bijak agung pil api. Kedua binatang iblis itu ditekan dan dibawa pergi oleh suku gagak emas dan sekte awan tenang. Situasinya buruk, tetapi Lin Xuan tahu bahwa mereka tidak mati karena dia telah menanamkan segel kehidupan dan kematian pada mereka. Dia akan tahu kapan mereka meninggal. segel kehidupan dan kematian masih ada di sana. Baiklah, berhenti bicara. Jaga dirimu baik-baik, atau fondasimu akan rusak. Dan Feng berkata dengan cemas. Lin Xuan mengasingkan diri dan mulai meminum pil untuk pemulihan. Di sisi lain, pil fire grit sage kembali. Dua sosok tengah menunggunya di puncak gunung. Salah satu di antara mereka adalah tetua agung, sage agung pil ungu, dan yang lainnya adalah pemimpin sekte gerbang kuali pil. Pemimpin sekte pil kualdron gate tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu akan merugikan pil kualdron gate? Dia tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia telah menyinggung beberapa kekuatan besar pada saat yang sama, termasuk purple mansion. Tidak peduli seberapa kuat pil kualdron gate, mereka akan merasakan tekanannya. Si bijak pil ungu mengerutkan kening. Pil fire grit sage tersenyum. Karena kamu sudah menerima beritanya, kamu pasti sudah tahu identitas dan kartu asnya. Kata sage agung pil ungu. Keturunan naga besar memiliki toples penelan surga. Bakatnya sangat hebat. Dia mungkin penerus sembilan matahari. Jika dia dewasa, masa depannya tidak akan terbatas. Mereka pasti akan melampaui kita. Memang, potensinya tak tertandingi. Supreme Saint Elixir Fire mengangguk sambil tersenyum. Master sekte pil kualdron mengerutkan kening. Namun, dia adalah seseorang dari immortal burial ground dan tidak memiliki masa depan. Sang Santo Agung Api Pil tertawa. Pemimpin sekte, kau pintar sepanjang hidupmu, tapi sekarang kau bodoh. Meskipun telah sampai di Tianfa dan dikenal sebagai tanah pemakaman abadi dan tidak mempunyai masa depan, ia masih mampu berkultivasi hingga tingkatnya saat ini. Apakah menurutmu adil untuk menggunakan seseorang dari makam abadi untuk mengevaluasinya? Dia pasti punya cara untuk menghindari hukuman ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menembus ke tingkat Raja Suci Agung. Kalau kejeniusan seperti itu bisa dibina, kelak dia akan mencapai puncak, bahkan bisa lebih maju lagi, mencapai alam kaisar. Sekolah Pil Kauldron kita akan memiliki kejayaan selama 10 ribu tahun. Pemimpin sekte Pil Krucibel menarik nafas dalam-dalam. Apakah kau mengatakan untuk menaruh harapanmu padanya? Itu terlalu berisiko. Dia telah menyinggung beberapa pasukan utama. Sekte Zee Mansion tidak akan membiarkannya lolos. Selain itu, para jenius surgawi dari gerbang Kuali Pil kita juga tidak lemah. Mengapa kita harus menaruh harapan pada orang seperti itu? Pil Fire Gridsein menggelengkan kepalanya. Sekolah Pil Kauldron memang lebih unggul. Selain itu, masing-masing dari kami memiliki seorang murid. Dan Feng, Jiang Chen, dan Fan Xing. Selain identitas khusus Dan Feng, bagaimana Fan Xing dan Jiang Chen dibandingkan dengan Jin Wu Hao dan Evil Spirit? Tentu saja mereka tidak kalah dengan mereka, kata pemimpin sekte Pil Kauldron. Iya, mereka tidak kalah dari mereka, tetapi seberapa kuat mereka. Paling-paling, kekuatan mereka setara. Dan sekarang, Golden Crow Hao dan Evil Spirit keduanya dikalahkan oleh Lin Xuan dengan mudah. Di antara para jenius surgawi kota kuno Tai King, berapa banyak dari mereka yang dapat bersaing dengan Lin Xuan? Kalaupun ada, salah satunya adalah Ye Wu Dao, dan satunya lagi adalah Guang Ming. Keduanya memiliki fisik primordial, jadi mereka memiliki peluang menang paling tinggi. Lalu ada para jenius surgawi dari sekte Zee Mansion yang mereka didik secara diam-diam. Selain mereka, Seng Tians, Feng Huang, dan yang lainnya masih hilang. Ini adalah zaman kemasan. Segala macam fisik primordial telah muncul. Bahkan harta karun legendaris dan senjata-senjata ekstrim pun bermunculan. Bahkan sekte-sekte yang telah hancur puluhan ribu tahun lalu pun muncul kembali. Kau hanya tahu takut pada sekte Zee Mansion, tapi tidakkah kau takut pada pengadilan surgawi? Lebih jauh lagi, ambisi sekte Zee Mansion tidak dapat diremehkan. Fondasi mereka terlalu mengerikan. Jangan lupakan apa yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka dulunya menguasai dunia, dan bahkan sekarang, orang-orang tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Di masa depan, sekolah Pilkauldron kita mungkin akan hancur. Sekalipun kita bisa bertahan hidup, apakah kamu rela diperintah oleh orang lain? Guru besar Pilkauldron School terdiam. Di sampingnya, Gritsage Amethyst menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya, entah kita membantu Linsuan atau tidak, kita akan menghadapi sekte Zee Mansion di masa depan. Gritsage Pilfire mengangguk. Kalau begitu, mengapa tidak membesarkan seorang jenius yang tak tertandingi? Linsuan memiliki bakat seorang kaisar agung. Seorang kaisar agung, bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Guru sekolah Pilkauldron menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa ini hanyalah kota kuno Taiking. Kota-kota kuno lainnya memiliki pangeran kekaisaran mereka sendiri. Garis keturunan mereka menantang surga. Gritsage Pilfire berkata bahwa meskipun dia tidak menjadi kaisar agung, dia akan tetap berdiri di puncak alam Gritsage. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Jangan lupa bahwa ia memiliki jiwa pedang naga agung, tubuh ilahi sembilan yang, dan guci pemakan surga. Keahlian bertarungnya jelas melampaui seorang sage agung. Pikirkanlah, jika dia bisa mengumpulkan Heaven Devouring Jar secara lengkap, tidak akan ada kaisar agung di dunia ini. Pada saat itu, tidak akan ada kaisar agung di alam semesta. Dia akan menjadi raja yang tidak bermahkota. Tidak seorang pun yang mampu mengalahkannya. Bahkan jika klan kaisar agung lainnya memiliki senjata kaisar agung, mereka hanya dapat melawannya secara seri. Aku mengerti, guru sekolah Pil Kauldron menarik napas dalam-dalam. Mulai sekarang, kami akan mendukung pemuda ini dengan sekuat tenaga. Demi masa depan sekolah kuali Pil kita dan agar tidak ditelan oleh Sekte Zimansian, kita harus berdiri di pihak Lin Suan. Ngomong-ngomong, Jiang Chen tampaknya tidak cocok dengan Lin Suan. Haruskah aku memberinya peringatan? Kepala sekolah Pil Kauldron menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Jiang Chen juga merupakan bakat yang menjanjikan. Dia mungkin bisa memimpin sekolah Pil Kauldron di masa depan. Oleh karena itu, ia harus benar-benar ditempa. Dia harus memberi tahu dia bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Lin Suan dapat mengajarinya cara menjadi orang baik. Setelah mencapai konsensus, mereka bertiga tertawa. Lin Suan masih belum tahu bahwa sekolah Pil Kauldron telah memutuskan untuk berdiri di pihaknya. Pada saat ini, dia masih berusaha memulihkan diri dengan sekuat tenaga. Cahaya tak berujung dan dao besar muncul di tubuhnya, menyelimutinya. Di sisi lain, kota Kunotai King sedang melonjak. Setelah pertarungan Lin Suan, ada orang lain yang bergerak. Kali ini, dalam kegelapan. Beberapa raja sage agung dari klan cahaya berubah menjadi aurora dan bersembunyi diam-diam. Bersama-sama, mereka menekan ahli sekte Zee Mansion. Kemudian, mereka mengambil jiwanya. Namun, mereka menemukan bahwa ada keterbatasan dalam jiwanya. Mereka tidak berhasil menemukan inti ceritanya. Jiwa orang itu otomatis terbakar. Sialan, orang-orang dari klan cahaya melempar mayat itu ke tanah. Salah satu dari mereka berkata, mengapa kita tidak menyerang istana? Akan lebih baik jika kita dapat menangkap penggantinya. Beberapa di antara mereka berdiskusi sejenak dan bersiap untuk mengambil tindakan. 4.696 Istana Ungu telah diaktifkan kembali kali ini, dan banyak istana telah didirikan untuk para penerus untuk tinggal dan mengurus berbagai hal. Kali ini, klan cahaya pergi ke salah satu istana. Malam itu sangat gelap. Tidak ada cahaya bulan. Kecepatan klan cahaya sangat cepat. Beberapa raja sejen puncak ini bergerak cepat, dan tidak ada seorang pun di bawah sejen tertinggi yang dapat mendeteksi mereka. Mereka tiba di salah satu istana, memecah formasi dengan kecepatan luar biasa, dan berjalan masuk. Ada banyak orang di istana. Adapun mereka, mereka membantai habis jalan masuk ke dalam istana. Kali ini, mereka siap menekan penggantinya. Para penerus itu semuanya adalah para jenius muda, tetapi meski begitu, mereka hanyalah Raja Sein Tengah. Tidak peduli seberapa hebatnya dia, lalu kenapa kalau dia bisa melawan Sein King di tahap puncak. Kali ini, mereka telah menangkap empat Raja Sein Puncak. Mereka tidak percaya bahwa setiap penerus sama mengerikannya dengan Lin Suan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki guci penelan langit dan jiwa pedang naga. Jadi, jika mereka berempat menyerang, tidak akan ada kesalahan. Mereka dapat menekan pihak lain dalam sekejap dan membawa mereka pergi. Ada istana besar di depannya, dan jelas disanalah para penerusnya tinggal. Mereka berempat masuk dari empat arah. Ada sebuah figur di dalamnya, dan figur itu cantik sekali. Yue Fei Yan membuka matanya dan mendengus. Siapa itu? Empat Raja Suci Puncak dari Klan Cahaya telah membentuk penghalang untuk mencegah pihak lain mengirimkan informasi apapun. Kecepatan mereka sangatlah cepat. Sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dapat melihat sosok mereka dengan jelas, seolah-olah mereka tidak ada. Meskipun Yue Fei Yan tidak dapat melihat sosok mereka, dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Sialan, kau berani menyerangku. Yue Fei Yan bergegas ke satu arah. Dia merasakan ancaman yang mematikan. Dia tidak berani melawan. Dia harus pergi terlebih dahulu dan kemudian mengumpulkan para pembudidaya yang kuat di istana. Kau tidak bisa melarikan diri. Empat Raja Sein Puncak dari Klan Cahaya menggunakan kekuatan sihir agung yang tak tertandingi, penghalang cahaya. Mereka menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk menutup dunia. Yue Fei Yan terguncang ke belakang. Auranya bergejolak, dan ekspresinya sangat jelek. Sialan, apakah orang-orang dari Klan Cahaya ini gila? Mereka berani menyerangnya. Apakah mereka tidak takut dengan pembalasan si Manshan? Dia meraung dengan gila. Sosok itu mendengus. Kau bahkan tidak bisa menangkap seorang pemuda. Rumah Zee biasa saja. Yue Fei Yan menggertakkan giginya. Sepertinya semua orang mengira bahwa Zee Fu tidak lagi sekuat dulu karena linsuan. Bahkan ada kemungkinan dia jauh lebih lemah. Itulah sebabnya Klan Leluhur mengambil tindakan. Segel dia. Penghalang cahaya semakin mengecil. Jarak yang bisa ditempuh Yue Fei Yan juga semakin mengecil. Dia akan disegel. Namun, pada saat ini, sebuah aurora melesat dan menghancurkan kehampaan. Yue Fei Yan menghilang di tempat. Apa? Raja Suci Puncak Klan Cahaya tercengang. Di mana dia? Apakah pihak lainnya melarikan diri? Mustahil, tak seorang pun bisa lolos dari penghalang cahaya. Di sana, mereka berbalik dan melihat Yue Fei Yan di belakang mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa lolos? Bahkan jika dia menggunakan kemampuan spasialnya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Mereka berempat terkejut. Yue Fei Yan juga bingung. Baru saja, dia putus asa. Dia bahkan ingin membakar yayasannya dan mempertaruhkan nyawanya. Namun pada saat itu, sebuah tangan menariknya keluar. Siapakah mereka? Dia melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Weng! Terdengar suara gemuruh pelan. Kemudian, seorang Saint King dari klan cahaya memuntahkan darah dan terbang mundur. Sebuah lubang berdarah telah muncul di tubuhnya. Sialan, siapa itu? Kali ini, mereka akhirnya tahu bahwa itu bukan Yue Fei Yan. Orang lain telah muncul dan bersembunyi di kehampaan. Sialan, dia mungkin seorang ahli tersembunyi. Tiga raja suci dari klan cahaya menggunakan kecepatan maksimum mereka. Yang terluka juga pulih dengan cepat. Dia menggertakkan giginya. Dia harus menemukan lawannya. Tak perlu melihat. Aku di sini. Suara samar terdengar. Kemudian, sesosok tubuh berjalan keluar. Siapa itu? Mereka berempat menoleh. Yue Fei Yan juga penasaran. Saat berikutnya, mereka melihat seorang pemuda berdiri di depan mereka. Dia mengenakan jubah tau berwarna emas muda. Auranya sangat misterius. Siapa kamu? Orang-orang dari klan cahaya mengerutkan kening. Mereka sepertinya merasakan sesuatu yang familiar. Orang itu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya. Cahaya tak berujung terkondensasi di tangannya. Itu adalah pedang penghancur bayangan. Suara rendah terdengar. Kempat saint king puncak dari klan cahaya menyipitkan mata mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menggunakan skill unik klan cahaya? Mereka tidak percaya bahwa pihak lain pasti sedang bermain trik. Namun, saat mereka merasakan aura mengerikan itu, mereka semua putus asa. Sialan, itu benar-benar keterampilan unik mereka. Siapa pihak lainnya? Minggirlah. Kempatnya dengan cepat menghindar. Namun, itu sia-sia. Mereka langsung terkena serangan itu. Mereka berempat berhenti, dan retakan di tubuh mereka terus membesar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Salah satu dari mereka menggunakan sisa tenaganya untuk berkata, Aku tahu siapa kamu. Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jiwanya hancur total. Yue Fei Yan benar-benar tercengang. Dia menyadari bahwa keempat Raja Suci Puncak di depannya semuanya telah mati. Siapa orang ini? Dia membunuh empat Raja Suci Puncak dengan satu pedang. Dan melihat pihak lainnya, dia tampak sangat muda. Mungkinkah dia seorang jenius muda? Dia terkesiap. Apakah ada seorang jenius yang begitu menakutkan? Mungkin bahkan Lin Suan tidak akan mampu melakukan itu. Siapa kamu? Yue Fei Yan sedang waspada. Pihak lain menggunakan keterampilan unik klan cahaya. Mungkinkah dia adalah seorang jenius tersembunyi dari klan cahaya? Sosok misterius itu menatap Yue Fei Yan dan berkata, Aku adalah fondasi dari Zee Mansion. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Pada saat yang sama, banyak sekali ahli muncul dari segala arah dan bergegas mendekat. Peri Fei Yan, kamu baik-baik saja. Mereka semua adalah ahli dari Zee Mansion. Ketika mereka melihat keempat mayat klan cahaya di tanah, pupil mata mereka mengerut. Sialan, klan cahaya berani menyerang mereka. Yue Fei Yan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata pihak lain masih terngiang di benaknya. Pihak lainnya berasal dari Zee Mansion. Kenapa dia tidak pernah tahu? Tampaknya dia telah meremehkan Zee Mansion. Semua orang telah meremehkannya. Keberadaan yang mengerikan ini yang berada di atas klan leluhur 70 ribu tahun yang lalu memiliki fondasi yang tak terbayangkan. Di istana lain di Zee Mansion, Kin Sianer juga diserang. Orang-orang yang menyerangnya berasal dari klan angin. Dia pun disegel dengan kuat. Kin Sianer tercengang. Dia tidak menyangka klan angin berani menyerangnya. Tepat saat dia mengira dia akan ditekan. Cahaya bila pedang memaksa keempat ahli klan angin mundur. Kin Sianer tercengang. Apakah dia diselamatkan? Siapa itu? Orang-orang klan angin tidak berani mempercayainya. Siapakah kamu? Anda dapat menggunakan kahlian unik kami, angin dunia. Orang itu mengenakan jubah hijau. Dia tidak menanggapi. Sebaliknya, dia menggunakan keterampilan unik klan angin. Tebasan roh angin. Satu bila pedang membunuh para ahli dari klan angin. Kin Sianer tercengang. Orang macam apa ini? 4697. Di istana ketiga, orang-orang dari ras surga suci menyerang secara diam-diam. Penerus istana ini adalah Yao Guang. Yao Guang mendengus saat melihat orang-orang ini. Kalian benar-benar mencari kematian. Kami tahu bahwa kalian kuat, tetapi tidak ada yang dapat kalian lakukan terhadap kami. Kata orang-orang dari ras surga suci. Kecuali anda seperti linsuan dan mengeluarkan senjata ekstrim atau pedang naga besar. Jika tidak, anda dapat dengan patuh menunggu untuk ditekan hari ini. Orang-orang dari ras surga suci segera menyerang. Yao Guang mundur dengan cepat. Dia tentu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah Raja Sage Puncak. Dia bisa melawan salah satu dari mereka. Tetapi sekarang mereka berempat menyerang bersama-sama. Dia bukan tandingan mereka. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan hukum hitam muncul, melarutkan kekuatan itu. Hukum Transformasi Segudang. Kau benar-benar tahu teknik rahasia Sekte Transformasi Segudang. Apakah saya meremehkan Sekte Sea Mansion? Mata orang-orang dari ras surga suci bersinar terang. Jika mereka menangkap pihak lain, mereka mungkin bisa mendapatkan teknik rahasia dari Sekte Transformasi Segudang. Yao Guang merasakan tekanan luar biasa terhadap empat Raja Puncak Petapa. Dia mendengus. Apakah kau masih tidak akan menyerang? Sosok di kehampaan tertawa. Aku ingin melihat seberapa jauh pencapaianmu. Sekarang tampaknya kemajuan anda tidak secepat yang diharapkan. Siapa ini? Orang-orang dari ras surga suci terkejut. Seseorang bisa masuk. Mereka telah menggunakan diagram langit sage untuk menyegel seluruh istana. Tidak seorang pun di luar akan dapat mengetahuinya. Namun sekejap kemudian, diagram langit bijak mereka terkoyak dan sesosok tubuh berjalan masuk. Cahaya mengerikan bersinar dari tubuhnya. Siapa kamu? Orang-orang dari ras surga suci tercengang. Pihak lain terlalu kuat. Terlebih lagi, pihak lain tidak memiliki aura seorang sage agung. Ini berarti bahwa pihak lain bukanlah seorang sage agung. Namun, dia sebenarnya bisa masuk dengan mudah. Sulit dipercaya. Yao Guang mendengus. Aku baru saja mengembangkan mistik semacam itu. Beri aku beberapa tahun lagi dan lihatlah mereka. Apakah mereka masih cocok denganku? Setelah mengatakan itu, dia mundur dan berkata, Aku serahkan padamu. Ini adalah pertarungan takdir. Seorang tetua dari ras surga suci mendengus. Kau ingin melawanku? Orang itu mendesah. Ras surga suci telah jatuh ke tanganmu. Anda bahkan belum menguasai diagram sage sky. Biarkan saya perlihatkan kepada Anda apa itu diagram sage sky yang sebenarnya. Saat dia berbicara, energi tak terbatas berkumpul di tangannya, dan peta surga terwujud di hadapannya. Langit dan bumi berguncang akibatnya. Orang-orang dari Sein Race menjadi gila. Sialan, bagaimana kau tahu seni absolut kami? Apakah alam istana Valet begitu kuat sehingga dia bisa memperoleh teknik terhebat mereka? Sebuah peta surgawi telah menyegel mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi pada saat itu, prasasti surgawi lain terbentuk di tangan pihak lain. Prasasti sage heaven telah sepenuhnya menekan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudahkah Anda membentuk sage heaven stela? Beberapa ahli puncak lan surga suci putus asa. Tak seorang pun di antara mereka yang berhasil membentuk sage heaven stela. Pada saat ini, Yao Guang berjalan mendekat sambil tersenyum di wajahnya. Katanya, serahkan orang-orang ini padaku, aku membutuhkan kekuatan mereka. Tria misterius itu mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Kempat ahli ras surga suci yang tersegel meraum dengan gila. Sialan, siapa kamu? Siapa kamu? Namun, pihak lainnya sudah menghilang. Yao Guang menghampirinya dan bertanya. Siapa dia? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Saat dia berbicara, pusaran hitam tak berujung muncul di tubuhnya. Semakin banyak pusaran muncul. Mereka menyelubungi puncak Raja Bijak dari klan surga suci. Kempatnya meraum dengan gila. Mereka merasakan tubuh mereka meleleh karena kekuatan mereka dilahap abis oleh pihak lain. Mistis semacam apa ini? Bisakah itu melahap kekuatan mereka secara langsung? Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, pusaran mengerikan muncul di tubuh Yao Guang, seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas raksasa. Ia menelan mereka berempat. Seluruh istana menjadi gelap. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Retakan. Klan surga suci menunggu dengan cemas. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang itu. Seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, mereka hanya menekan para penerus muda. Terlebih lagi, mereka telah mengejutkan pihak lain. Pada saat ini, token giyok jiwa di depan mereka retak. Setelah itu, token jiwa giyok kedua, ketiga, dan keempat semuanya retak. Apa yang sedang terjadi? Di dalam, para tetua inti klan surga suci berdiri. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Pemimpin klan surga suci meraung. Apakah mereka sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak percaya bahwa keempat ahli puncak yang mereka utus telah terbunuh. Klan Angin. Patriar klan Angin dan beberapa tetua mengerutkan kening. Mereka menatap token giyok jiwa yang pecah di hadapan mereka dan raut wajah mereka berubah jelek. Apakah orang-orang yang mereka kirim sudah mati? Mungkinkah mereka ditemukan oleh Sea Mansion? Kata pemimpin klan. Mereka harus berhati-hati. Mereka mungkin harus menanggung amukan Sea Mansion. Hal yang sama juga terjadi pada klan cahaya. Pemimpin klan cahaya menghela nafas. Tampaknya mereka telah meremehkan Sea Mansion. Mereka harus memikirkannya secara matang. Kegagalan operasi kali ini sangat mengejutkan mereka. Mereka bahkan merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka percaya bahwa Purple Mansion akan menggunakan masalah ini untuk menyerang mereka. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa pada periode waktu berikutnya, tidak ada seorang pun dari Sea Mansion yang datang. Seolah-olah kejadian ini tidak pernah terjadi. Keluarga-keluarga dari remote antiquity terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa. Namun, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, mereka telah melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu. Mereka hanya bisa menyelidiki secara rahasia. Sekte Kualipil Di sebuah istana, Lin Suan membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Seperti yang diharapkan dari Sekte Elixir. Mereka punya banyak ramuan mujarab. Dengan luka-lukanya, akan memakan waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun sekarang, di Sekte Kualipil, waktu ini telah dipersingkat tiga kali lipat. Itu semua adalah hasil dari ramuan ini. Di luar pintu, Dan Feng masuk dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana keadaannya? Apakah dia sudah pulih? Lin Suan mengangguk. Dia merasakan kekuatannya dan kemudian tersenyum. Tampaknya dia tidak hanya pulih, tetapi kekuatannya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Memang, Lin Suan telah berjuang dalam pertarungan hidup dan mati sebelumnya. Pertarungan hidup dan mati dapat dengan mudah merangsang potensi seseorang. Jadi sekarang, kekuatannya menjadi lebih kuat. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di luar? Lin Suan bertanya. Dia bertanya tentang Z-Mansion. Suasana sudah tenang. Keluarga Z-Mansion dan keluarga remote antiquity belum datang. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Namun, selama kurun waktu ini, kota kuno-taiking luar biasa tenang. Ngomong-ngomong, kedua binatang iblismu telah kembali, tetapi mereka terluka. Khususnya burung vermilion bermata tiga, ia terluka parah. Kami telah mengirim orang untuk merawatnya. Bawalah aku untuk melihatnya, kata Lin Suan. Mereka berdua meninggalkan istana dan berjalan keluar. Ada sebuah hutan di depan sebuah danau. Dua binatang iblis ada di sana. Aura mereka menakutkan. Itu adalah kilin ungu dan burung vermilion bermata tiga. Ketika Lin Suan melihat dua binatang iblis itu, dia mengerutkan kening. Kilin ungu terluka, tetapi tidak fatal. Burung vermilion bermata tiga tidak dalam kondisi baik. Dan Feng berkata, biarkan burung vermilion memulihkan diri di sini. Anda dapat menggunakannya untuk bertarung saat pulih. Lin Suan mengangguk. Tiba-tiba, dia menoledan melihat kekejauhan. Seseorang akan menerobos. 4698. Lin Suan kemudian melihat ke arah lain dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang lain hendak menerobos. Tidak, ada dua orang yang hendak menerobos. Benar-benar kejutan. Lin Suan terlalu terkejut. Dan Feng melihat kekejauhan dan tersenyum. Sepertinya itu adalah kedua orang itu. Siapakah mereka? Melihat kebingungan Lin Suan, dan Feng berkata, salah satu dari mereka adalah Jiang Chen. Kamu mengenalnya. Yang satunya lagi seperti kita. Dia juga seorang jenius. Namanya Fan Xing. Kalian belum melihatnya karena dia telah menyendiri. Sekarang setelah dia berhasil menembus batas, inilah saatnya baginya untuk keluar. Petir di depan mereka terus menyebar dan guntur bergemuruh. Para tetua Sekte Pilkauldron juga menjadi gugup. Mereka sangat gembira. Dua orang jenius berhasil menembus batas pada saat yang sama. Jika mereka berhasil, mereka akan mencapai tahap tengah alam Raja Bijak. Keterampilan alkimia mereka juga akan meningkat pesat. Sepuluh hari berlalu dan petir di depan mereka akhirnya menghilang. Mereka telah berhasil. Para tetua sangat gembira. Bahkan Pilfire Supreme Saint dan Pilkauldron Sek Master menganggup puas. Keduanya sangat berbakat. Mereka dapat mengambil aliposisi mereka di masa mendatang. Purple Pilgrit Sage tercengang. Jiang Chen terbang ke arah Red Phoenix. Dia benar-benar cemas. Master Sekte Pilkauldron berkata, Biarkan dia pergi. Seseorang akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Dia perlu diredakan. Setelah itu, kedua orang suci tertinggi tidak lagi memperhatikannya. Selama periode waktu ini, Lin Xuan sangat santai. Dia akan berkultivasi atau berdiskusi tentang alkimia dengan Dan Feng. Atau dia akan memeriksa dua binatang iblis itu. Suatu hari, setelah memeriksa luka burung Vermillion bermata tiga, dia mengerutkan kening. Petir di depannya telah menghilang. Sosok yang kuat terbang cepat ke arahnya. Ia membawa aura dominasi yang tak berujung dan api yang mengerikan. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah sosok berdiri di langit. Tidak lama kemudian, sosok kedua muncul. Keduanya seharusnya menjadi orang-orang yang berhasil menerobos. Dan Feng menatap langit dan berkata, Jiang Chen, Fan Xing, selamat atas keberhasilan kalian menerobos. Fan Xing tersenyum dan berkata, kamu berhasil lebih awal dari kami. Kemudian, dia menatap Lin Xuan dengan heran. Jika tebakannya benar, ini pasti Lin Xuan dan Lin Gongzi yang baru saja dirumorkan. Lin Xuan juga menatapnya. Fan Xing ini berpenampilan seperti orang terpelajar. Sepertinya dia mudah berteman. Dia tersenyum dan mengangguk. Saya Lin Xuan, Anda seharusnya Fan Xing, kan? Keduanya saling bertukar sapa. Jiang Chen mendengus dingin. Dia memang sangat terkenal, dan ku dengar dia berasal dari makam abadi. Dia pernah mendengar tentang orang-orang dari tanah pemakaman abadi dalam sejarah. Keduanya adalah jenius papan atas, tetapi nasib mereka sangat ragis dan mereka meninggal tanpa tanah pemakaman. Bocah, orang sepertimu tidak punya masa depan. Apa hakmu untuk berdiri di sini bersama kami? Kau tidak pantas tinggal di sini. Keluar dari sekolah dan ding kami. Phoenix merah berteriak dingin. Jiang Chen, perhatikan sikapmu. Kata Jiang Chen, apakah saya salah? Dia memiliki murka surga. Dia akan segera mati. Lagi pula, dia telah menyinggung istana Sifu. Jika dia tetap di sini, sekolah kita harus berhadapan langsung dengan istana Sifu. Kamu tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Lin Gongzi ada di sini karena tetua agung setuju. Jika Anda tidak menyukainya, cari saja Grand Elder. Jiang Chen mendengus dingin. Tentu saja aku akan pergi mencari tetua agung. Aku juga akan pergi mencari pemimpin sekte. Tunggu saja, bocah ini akan segera tersesat. Dan kamu, Red Phoenix. Aku sudah berhasil kali ini, dan kupikir kemampuan alkimia ku bisa lebih berkembang lagi. Sebentar lagi, aku akan melamar majikanmu. Saat itu, kita akan menjadi keluarga. Jadi untuk saat ini, sebaiknya kamu menjauh dari bocah nakal ini. Mendengar ini, wajah dan Feng menjadi gelap. Menyerahlah. Aku tidak akan menyetujuinya. Jiang Chen meraung. Apakah karena bocah ini? Lin Xuan mencibir. Jika kau mengaum di hadapanku lagi, apakah percaya aku akan menghajarmu sampai kau mencari gigimu di tanah? Berengsek. Jiang Chen meraung. Dia adalah seorang jenius papan atas dan mungkin akan menjadi pemimpin sekte sekolah danding di masa depan. Sekarang, bocah nakal ini berani mengancamnya. Namun, dia tidak berani bergerak. Meskipun dia telah berhasil, dia tidak bodoh. Setelah berhasil, dia menerima berbagai macam berita. Orang ini telah membunuh Golden Crow dan Evil Spirit sebelumnya. Kekuatan kedua jenius ini membuat Lin Fan merinding. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Nak, tunggu sampai tingkat kultifasiku stabil. Aku akan memberitahumu seberapa kuatnya aku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tampaknya dia akan mencari pemimpin sekte sekolah danding. Fan Xing juga mengangkat bahu, minta maaf, dan pergi. Red Phoenix berkata, Boca itu sombong sekali, tapi dia tidak punya nyali untuk menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya. Dia mungkin pergi menemui pemimpin sekte untuk mengatakan sesuatu. Tapi jangan khawatir, aku akan pergi mencari tuanku dan memastikan dia tidak berhasil. Lin Suan tersenyum. Tidak perlu takut padanya. Karena Lin Suan dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu berarti sekolah danding telah membuat keputusan dan mendukungnya. Dia juga memahami hal ini. Meskipun dia berasal dari makam abadi, dia punya cara untuk menghindari hukuman surgawi. Dia punya harapan yang tak tertandingi di masa depan. Sekolah danding memiliki harapan tinggi untuk masa depannya. Dan jika dia ingin memiliki harapan di masa depan, dia harus menyingkirkan si Manshen. Oleh karena itu, Lin Suan berpikir tentang cara menghadapi si Manshen. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia harus bergabung dan membentuk aliansi. Hanya dengan begitu dia bisa melawan Purple Manshen. Lin Suan pergi jalan-jalan dan menerima beberapa berita. Dia tahu bahwa setelah dia pergi, Black Mountain keluar untuk mengancam dunia. Dia berkata jika Sang Bijak Agung menyerangnya, pengadilan surgawi akan menggunakan metode yang sama untuk menghadapi murid-murid muda dari sekte lain. Dengan cara seperti itu, Sang Bijak Agung tidak akan berani bertindak gegabuh. Kecuali mereka bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Dengan cara ini, Lin Suan tidak perlu berhadapan dengan Sang Bijak Agung untuk saat ini. Namun, dia tidak akan tinggal diam. Jika Si Manshen ingin membunuhnya, dia akan menamparkan wajah mereka terlebih dahulu. Tampaknya kota kuno Tai King terlalu damai. Dia harus menambahkan sedikit kesenangan. Pada hari ini, Lin Suan menemukan Red Phoenix dan Fan Xing. Keduanya bingung. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan berkata, Aku akan mengajakmu melakukan sesuatu yang besar. Apa itu? Red Phoenix bingung. Fan Xing semakin penasaran. Tetapi dia tahu bahwa hal yang akan dilakukan Lin Suan pasti sesuatu yang besar. Lin Suan berkata itu agak berbahaya. Apakah kamu berani melakukannya? Anda bahkan mungkin menyinggung orang lain. Red Phoenix berkata, Aku tidak takut. Dia memiliki sifat pemarah. Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri. Fan Xing berkata, Aku juga tidak takut. Meskipun dia orang yang lembut dan tidak banyak bicara, dia juga seorang yang suka berpetualang. Baiklah, ayo pergi. Aku akan mengajakmu bertemu beberapa orang. Lin Suan membawa Red Phoenix dan Fan Xing keluar dari sekolah danding. Mereka datang ke Danau Tai King. Danau Tai King merupakan danau yang sangat terkenal di kota kuno Tai King. Danau ini indah dan dikelilingi oleh Kiroh. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Danau Tai King sangat besar. Lin Suan dan yang lainnya menaiki perahu dan berjalan-jalan di danau tersebut. Ada banyak pulau dan pavilion di danau itu. Lin Suan dan yang lainnya naik ke lantai 7. 4699. Ada banyak orang di pagoda, dan Lin Suan mengenal mereka semua. Saat Lin Suan masuk, orang-orang di dalam berdiri satu demi satu. Yang mulia abadi, apakah kamu baik-baik saja? Itu bagus. Aku tahu orang-orang dari Purple Mansion itu hanya omong kosong. Bagaimana mungkin seorang dewa agung bisa melukai seseorang dari makam dewa? Seorang dewa abadi yang agung adalah dewa abadi yang sejati. Orang-orang ini adalah Sulai, Huolinger, Guli, dan 50 jenius lainnya. Mereka menatap Lin Suan dengan kegembiraan di wajah mereka. Apakah kamu melihatnya? Seorang dewa abadi bahkan tidak takut dengan hukuman surgawi. Begitu banyak ahli, dan Feng dan Fan Xing terkejut. Terutama Fan Xing, ini adalah pertama kalinya dia melihat tiga orang berdiri di depan. Aura mereka tidak lebih lemah darinya. Meskipun 40 orang lainnya tidak sekuat dia, mereka juga ahli. Kekuatan macam apa yang ada saat orang-orang seperti itu berkumpul bersama? Selain itu, orang-orang ini penuh rasa hormat dan kekaguman terhadap Lin Suan. Sulit dipercaya. Lin Suan berkata sambil tersenyum, perkenalkan dua orang teman baru kepadamu. Ini Dan Feng, dan ini Fan Xing. Mereka berdua berasal dari sekte Kualipil, dan mereka juga teman-temanku. Ada beberapa hal yang harus kulakukan di lantai tujuh. Nanti ku ceritakan saat aku kembali. Segera, Lin Suan pergi ke lantai tujuh pagoda sendirian. Dia berdiri di sana dan membuka jendela. Matanya berkedip. Tidak lama kemudian, kabut hitam muncul dan berubah menjadi sosok berjubah hitam. Itu Hei San. Kamu di sini, Lin Suan melihat sekeliling dan bertanya. Tidak ada yang memperhatikanku, kan? Hei San berkata, jangan khawatir, mereka masih jauh dari bisa menangkapku. Nak, kau tidak buruk. Kau dikenali oleh toples penelan langit. Kau tahu ada sesuatu di sana. Lin Suan terkejut. Hei San berkata, omong kosong, tapi benda itu terlalu berbahaya. Menurutku, kecuali kamu, kemungkinan orang lain tertular tidak besar. Lin Suan tersenyum pahit. Itu memang berbahaya. Orang harus tahu bahwa jiwanya telah dihancurkan puluhan ribu kali. Kalau yang lain kemauannya lebih lemah, mereka pasti sudah pingsan. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Aku harus menamparkan wajah Purple Mansion. Bagaimana? Hei San bertanya. Bukankah semudah itu? Aku telah menekan keturunan pemerintah si. Sangat mudah bagiku untuk mempermalukan pemerintah si. Black Mountain berkata, ini hanya perkelahian kecil. Pukulan telak di wajahnya masih tergantung padaku. Apakah Anda punya rencana? Lin Suan terkejut. Black Mountain tersenyum misterius. Saya dari pengadilan surgawi. Anda tahu itu, kan? Sekarang setelah Anda memiliki toples penelan surga, Anda telah mendapatkan pengakuan dari pengadilan surgawi. Anda akan menjadi anggota pengadilan surgawi di masa mendatang. Musuh kita adalah Istana Zifu. Tentu saja, kerajaan Istana Valet hanyalah salah satunya. Apakah ada yang lebih menakutkan? Lin Suan terkejut. Black Mountain berkata, mari kita kalahkan Zifu terlebih dahulu. Aku punya rencana. Jika aku menggunakannya dengan baik, aku bisa melukai Valet Palace Realm dengan parah. Tentu saja, aku butuh waktu yang tepat untuk melakukannya. Berikutnya, Black Mountain mulai mengirimkan suaranya. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka Gunung Hitam itu mampu memadatkan kekuatan yang begitu mengerikan. Itu seharusnya sudah cukup. Lin Suan terkejut saat mendengarnya. Heisan berkata, kau terlalu naif. Fondasi Istana Ungu jauh di luar imajinasimu. Karena itu, paling-paling aku hanya bisa melukai kerajaan Istana Valet. Mustahil untuk menghancurkan kerajaan Istana Valet. Tapi meskipun aku tidak bisa menghancurkannya, aku harus memberinya pelajaran. Apa yang perlu aku lakukan? Lin Suan bertanya. Black Mountain berkata, Anda dapat memulai rencana Anda di luar dan biarkan mata mereka tertuju pada Anda. Lalu saya bisa mengambil tindakan. Anda juga dapat memanfaatkan anak muda di sekitar Anda dengan baik. Terutama sekte-sekte di belakang mereka. Akan lebih baik lagi jika kau bisa menangkap mereka. Sekte Kualipil seharusnya ada di pihak kita. Adapun aula panjang umur, Istana Dewa Api, Klan Gu, dan klan lainnya, aku tidak yakin. Dulu, mereka lewat begitu saja karena aku keluar dari peti mati perunggu kuno. Kalau mereka tahu identitas asliku, mungkin mereka tidak akan peduli padaku. Itu belum tentu benar. Jangan lupa bahwa kamu memiliki Heaven Swallowing Jar. Kamu bisa memasuki gunung abadi. Ada beberapa harta karun di gunung abadi yang ingin diperoleh oleh sekte-sekte itu. Kau bisa bernegosiasi dengan mereka. Mata Lin Suan berbinar. Dia mengerti. Kalau begitu, aku harus bisa menggaet sekte-sekte itu untuk sementara. Bagaimana dengan klan leluhur yang lain? Lin Suan bertanya. Black Mountain berkata, jangan pikirkan kota kuno Taiking. Jangan hubungi mereka juga. Mereka tidak akan memihak kita. Mereka bahkan mungkin berdiri di pihak Zee Mansion. Aku merasa bahwa Zee Mansion akan melakukan perubahan besar. Keduanya berbicara cukup lama. Kemudian, Black Mountain melayang pergi dan bersiap secara rahasia. Lin Suan kembali. Orang-orang di bawah semuanya menunggu. Setelah melihat Lin Suan kembali, seseorang berkata, abadi, mengapa kamu mengumpulkan kami di sini? Iya, immortal, apapun yang perlu kau lakukan, katakan saja. Kami pasti akan mengikutimu. Saya di sini untuk mencari semua orang karena ada masalah besar. Saya ingin mengadakan lelang. Lelang, semua orang tercengang. Lelang apa? Pertarungan perut towaris Zee Mansion, daging panggang tetua gagak emas, darah yang dibentuk oleh para jenius teratas dari sekte awan tenang, apakah ini cukup? Fan Singh tercengang. Ya Tuhan, apa ini? Bahkan Red Phoenix pun menghirup udara dingin. Namun, para jenius lainnya, matanya berbinar, benar-benar. Kalau begitu lelang ini pasti akan sangat menarik. Aku sudah menantikannya. Mata Huolingar menyipit membentuk bulan sabit. Su Lai juga mengepalkan tinjunya. Sungguh menyenangkan mengikuti seorang abadi, bisa melihat pelelangan yang aneh seperti itu. Guli bertanya dengan tidak sabar. Abadi, kapan itu akan dimulai? Lin Suan berkata dalam waktu satu bulan. Namun, tidak perlu terburu-buru. Kita harus membuat pengaturan yang baik. Pasti akan ada beberapa orang yang tidak jujur di pelelangan. Pada saat itu, kita harus memberi mereka pelajaran. Dia kemudian melihat ke arah Red Phoenix dan Fan Singh, dan bertanya, apa istimewanya kota imemorial? Kota ini adalah tempat yang jarang penduduknya tetapi luas. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk menyiapkan susunan acara yang hebat. Phoenix Merah mengangkat alisnya dan tertawa. Aku merasa kau akan menipu orang lagi. Aku tahu suatu tempat. Fan Singh berkata bahwa ketika aku pergi memetik tanaman obat, aku melewati suatu tempat. Tempat itu sangat cocok. Baiklah, mari kita lakukan itu. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang formasi susunan? Mereka yang menyediakan sumber daya. Lin Suan bertanya, dia tidak menyianyiakan para jenius itu dan segera memobilisasi mereka. Dia juga harus mencari tempat untuk mengadakan pelelangan. Dan dia harus menyiapkan formasi susunan yang mengerikan. Siapa saja yang berani bersikap kejam di pelelangannya akan dibunuh. Gunung Bulan Purnama. Ini adalah tempat yang disebutkan Fan Singh. Itu memang tempat yang bagus. Lin Suan dan yang lainnya mulai mendirikan tenda di sini. 20 hari kemudian, sebuah berita diam-diam menyebar di kota Kuno Taiking. Di jalan-jalan dan gang-gang, orang-orang membicarakannya. Kaka, apakah kamu ingin menghadiri Lelang Bulan Purnama dalam beberapa hari lagi? Lelang Bulan Purnama, apa itu? Beberapa orang bingung. Orang lain berkata, kamu tidak tahu. Itu lelang yang sangat langka. Konon katanya akan terjadi pertarungan perut dengan peri rumah umu. Selain itu, akan ada juga daging Golden Crow dan berbagai harta karun lainnya. Apa? Ternyata ada hal seperti itu. Orang-orang itu tercengang. Untuk sementara waktu, berita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang tahu bahwa akan ada lelang aneh yang akan diadakan dalam 10 hari. 4.700 Ledakan Ketika klan gagak emas mengetahuinya, mereka sangat marah. Melelang daging panggang Golden Crow mereka. Lucu sekali. Apakah ini suatu tantangan bagi klan gagak emas mereka? Siapakah yang sedang mencari kematian? Orang-orang sekte awan tenang sangat marah hingga mereka muntah darah. Karena salah satu barang yang dilelang adalah saripati darah murid jenius mereka. Ini merupakan tamparan bagi wajah mereka. Sialan, itu anak kecil itu, itu Lin Suan. Mereka menggertakkan gigi. Orang-orang di Purple Mansion sangat muram. Pri Purple Mansion mereka telah ditekan oleh orang lain. Siapa itu? Seseorang berkata, kalau dilihat dari penampilannya, pastilah itu Lin Suan. Kita kehilangan satu penerus. Pri Ruosi sudah tidak ada di sini lagi. Dia seharusnya ditekan oleh anak itu. Para tetua Purple Mansion menggertakkan giginya. Sialan, temukan bocah nakal itu untukku, dan bawa dia kembali untukku. Aku akan mencabik-cabiknya. Orang-orang Purple Mansion bergerak cepat. Bukan hanya mereka, klan gagak emas dan orang-orang dari sekte awan tenang juga melakukan pencarian. Mereka bahkan pergi ke sekte Kualipil. Tetua sekte Kualipil berjalan keluar dan berkata, Lin Suan tidak bersama kita. Omong kosong. Orang-orang klan gagak emas berteriak dingin. Benar, tetua agung menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Kami ingin mencari. Kurang ajar, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bertindak begitu kejam di sekte Kualipil kami. Bagaimana mereka bisa mengizinkan orang lain mencari di tanah suci Kualipil? Orang-orang dari Purple Mansion juga datang dan berkata, serahkan anak itu, atau jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Orang-orang sekte Kualipil tidak mundur. Karena mereka sudah memutuskan untuk berdiri di pihak Lin Suan, bagaimana mereka bisa berkompromi? Suasana antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang. Namun, pada saat ini, sebuah berita keluar. Ternyata mereka telah menemukan jejak Lin Suan di tempat lain. Sial, anak itu tidak ada di sini. Para ahli klan gagak emas bergegas ke langit. Orang-orang dari sekte Awan Tenang dan Rumah Ungu juga terbang ke langit. Mereka mengabaikan sekte Kualipil dan bergegas ke kejauhan. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Lin Suan sudah pergi. Selanjutnya, sosok Lin Suan terus muncul di berbagai tempat di kota kuno Grand Clarity. Sifu dan yang lainnya pergi mencari, tetapi akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka menyerah. Mereka menggertakan gigi dan berkata, Ayo pergi ke lelang bulan Purnama. Saya ingin melihat siapa yang berani melelang barang-barang Purple Mansion kita. Klan gagak emas dan sekte Awan Tenang juga menyerbu dengan niat membunuh. Lelang bulan Purnama semakin semarak. Sudah cukup banyak orang berkumpul dan menunggu. Akan tetapi, karena belum waktunya, bagaimana mungkin dia tidak memulainya. Tidak seorang pun melihat Lin Suan dan yang lainnya. Hanya tersisa tiga hari hingga batas waktu. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi saat waktunya tiba. Tidakkah kau lihat orang-orang dari Purple Mansion sudah ada di sini? Tidak hanya itu, orang-orang dari klan gagak emas dan sekte Awan Tenang juga datang. Selain mereka, ras surga suci, ras cahaya, dan ras angin juga hadir. Itu benar-benar peristiwa besar lainnya. Dia tidak menyangka bahwa kota kuno kejelasan agung baru saja tenang selama beberapa hari, dan badai akan segera muncul lagi. Terlebih lagi, hal itu disebabkan oleh Lin Suan ini. Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia ingin bertarung sampai mati bersama orang-orang di Zee Mansion? Semakin banyak orang berkumpul menuju pegunungan bulan Purnama. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Mata semua orang berbinar-binar. Mereka bertanya-tanya apakah benda-benda legendaris yang akan dilelang itu benar adanya. Di antara langit dan bumi, beberapa kereta perang terbang di atas, melepaskan sinar cahaya yang tak berujung. Itu menarik perhatian banyak orang. Dia di sini. Itu Lin Suan. Semua orang menoleh. Klan gagak emas, Zee Mansion, dan sekte Awan Tenang bahkan lebih kejam. Mereka semua berdiri. Mereka siap menyerang kapan saja. Kereta perang di langit berhenti, dan beberapa sosok berjalan keluar darinya. Tidak banyak orang, hanya enam. Lin Suan, dan Feng, Fan Xing, Su Lai, Guli, dan Huo Linger. Adapun para jenius top lainnya, mereka tersebar di antara orang-orang tua. Ketika diperlukan, orang-orang ini akan bergerak. Nak, ini benar-benar kamu. Mata semua orang klan gagak emas langsung memerah. Dia melayang, menutupi langit dan bumi. Di sisi lain, orang-orang dari Zee Mansion dan Tranquil Cloud Sek juga bergegas, membentuk jaring yang tak terhindarkan, menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana kamu lolos kali ini. Lin Suan tidak peduli. Dia menatap orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kenapa? Kamu masih ingin menyerang? Bukankah pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali sudah cukup? Apakah menurut Anda jumlah orang tua yang gugur tidak cukup banyak? Silakan lanjutkan dan serang. Baiklah, apakah sang bijak agung sudah ada di sini? Biarkan dia keluar. Dia melihat sekelilingnya, tidak peduli sama sekali. Tidak perlu menggunakan grit sage untuk menghadapimu. Aku akan melakukannya sendiri. Beberapa jenius muda menggertakkan giginya. Lin Suan mencibir. Dari mana datangnya si idiot ini? Apakah dia baru saja keluar dari pengasingannya? Dia bahkan tidak tahu kekuatanku. Apakah kalian anak muda punya kualifikasi untuk melawan saya? Para jenius dari Zee Mansion dan klan Golden Crow hampir berdarah karena marah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas maju. Namun mereka dihentikan oleh para tetua. Tidak perlu bicara soal keadilan dengannya. Semua orang serang bersama dan bunuh dia. Ya, benar. Orang-orang dari sekte awan tenang juga menggertakkan giginya. Orang-orang di Zee Mansion bahkan lebih mempesona. Hari ini adalah hari kematianmu. Namun, Lin Suan tidak peduli. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini saya hadir dengan penuh ketulusan untuk membuka lelang tersebut. Dalam lelang ini, tidak hanya akan ada barang-barang legendaris itu saja, tetapi saya juga akan melelang beberapa barang berharga lainnya. Misalnya, beberapa seni bela diri dan ramuan spiritual kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu. Saya pikir semua orang sangat tertarik padanya. Jika saya jatuh atau tertekan, barang-barang itu tidak dapat dilelang. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Ada barang seperti itu. Terutama ramuan spiritual dari puluhan ribu tahun yang lalu. Ini sangat berharga bagi para tetua. Tiba-tiba ada yang bicara. Kenapa tidak biarkan lelang selesai dulu? Orang-orang dari klan Cahaya berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga berpikir begitu, kata orang-orang dari klan Angin. Bahkan orang-orang dari klan Surga Suci mengatakan untuk tidak menyerang terlebih dahulu. Ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Orang-orang ini melindungi Lin Suan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang klan Gagak Emas menggertakkan giginya. Orang-orang di Zimanshan juga mengerutkan kening, tetapi tak lama kemudian, mereka mencibir. Baiklah, mari kita mulai lelangnya terlebih dahulu. Mereka ingin melihat trik apa yang dimiliki anak ini. Orang-orang klan Cahaya diam-diam menghela napas lega. Mereka tidak ingin berdiri di pihak Lin Suan, tetapi mereka merasa bersalah saat menghadapi Zimanshan. Lagi pula, orang-orang mereka telah secara diam-diam menyerang Zimanshan sebelumnya. Sekarang, tentu saja mereka ingin melawan Zimanshan. Melihat bahwa pertempuran belum dimulai di pintu keluar keluarga kuno terpencil, Lin Suan mendengus dingin dan membawa sekelompok orang turun. Lin Suan berkata pada Su Lai, buka susunannya. Su Lai dan Huo Ling Er membentuk segel. Susunan tak berujung muncul di sekitarnya dan menutupi bagian depan. Semua orang tidak peduli dengan pemandangan ini. Segala sesuatu yang dilelang itu sangat berharga. Jika tidak ada perlindungan, siapa yang berani membuka lelang? Lin Suan pasti telah membuat persiapan yang cukup. Jika tidak ada perlindungan,رینا penis, Terima kasih.